Intro Suasana siang itu Rasanya semakin panas Dan pertikaian yang terjadi pun semakin tak seimbang Pak B ini nama orang itu Ia terus aja menerima ayunan parang dan tombak di tubuhnya Dari beberapa orang yang menyerangnya Puluhan masa yang emosi Secara bergantian menebas dan menusuk Pak B Namun Badan Pak B ini seperti karet Senjata yang diarahkan ke seluruh tubuhnya Terpental begitu saja Hanya bajunya saja yang terlihat sobek Pak B ini Memang dikenal sebagai lelaki jagoan di kampungku Lelaki jagoan yang dimaksud disini Lebih dimaksudkan karena Pak B ini diketahui kebal senjata Oh iya Aku tinggal di salah satu kabupaten Yang terkenal sebagai penghasil beras dan telur di Provinsi Sulawesi Selatan Dan aku sekampung dengan Pak B ini Peristiwa berdarah itu Terjadi di siang hari Pada tahun 1985 yang lalu Penyebabnya adalah karena sengketa lahan antarkeluarga Klaim tumpang tindih terhadap lahan sawah tersebut Awalnya hanya diawali dengan cacok antarkeluarga Namun dengan cepat berubah menjadi konflik yang mengerikan Tak main-main Bahkan seorang lelaki tewas ditebas Di sebuah lahan pertanian tersebut Dan pelakunya adalah Pak Benny Ia terlibat duel terbuka dengan sepupunya sendiri Di sebuah sawah yang terletak tepat di depan sekolah SMA Duel dua lelaki bersenjatakan paran Sontak membuat para siswa dan siswi di SMA tersebut Berteriak histeris Para siswa berlari yang menjauh Namun tetap ingin melihat Aku salah satunya Sedangkan para siswi Berlari tunggang-langgang sambil berteriak histeris Usia Pak Benny kala itu Telah di atas 40 tahun Yang tambah membuat gerakannya semakin lambat Kerabatnya yang masih muda Terlihat begitu gesit Mengayunkan parang ke tubuh Pak Benny Tapi yang terjadi kemudian Sepupu Pak Benny yang justru kekapar Darah segar tampak berjeceran Di atas tanah sawah yang kering Suasana semakin menakutkan Tak ada warga yang berani mendekat Usai duel berdarah itu Pak Benny terlihat diam sesaat Tak ada luka yang terlihat di tubuhnya Hanya beberapa baju Yang sobek akibat kebasan parang Melihat sepupunya sekarat dengan luka tebasan Pak Benny tetap membantu Ia membopong tubuh sepupunya Ke sebuah rumah sakit yang tak jauh dari lokasi duel mereka Kerumunan orang yang sejak tadi menyaksikan peristiwa tersebut Terlihat panik Apalagi mengetahui saudara Pak Benny jatuh terkapar Pasca kejadian Cerita duel berdarah itu begitu cepat menyebar Pak Benny Memang dikenal sebagai orang yang kebal Ia disebut memiliki jimat Masyarakat Bugis Makassar Menyebutnya dengan Kulau Basi Sebuah mustika kecil bulat Yang membuat kebal tubuh pemiliknya Entah dari mana Pak Benny mendapatkan jimat tersebut Namun Pak Benny sejak muda Memang sering ditakuti kawan maupun lawan Setiap muncul pertengkaran Ia selalu terdepan Saat kebasan senjata mengarah ke tubuhnya Jangan harap akan muncul luka Yang ada malah sang lawan yang terluka Atau malah berlarian menjauh Sehari pasca kejadian Kebar duka itu akhirnya datang Sepupu Pak Benny Yang sempat adu duel parang dengannya Akhirnya meninggal dunia Saat dirawat di rumah sakit Korban pun langsung dibawa ke rumah Untuk dimakamkan Beberapa sanak saudara langsung datang Dan berkumpul Suasana depan SMA Kala itu kembali ramai Dengan cerita soal Pak Benny Siang itu Pak Benny kembali terlihat di sawah Yang jadi lokasi pertengkaran kemarin Beberapa saat kemudian Puluhan pria bersenjatakan parang dan tombak Tampak menuju ke arah Pak Benny Seorang siswi yang sejak tadi memperhatikan Dari arah jendela Mengenal beberapa orang tersebut Itu keluarga korban yang meninggal kemarin Wah bahaya Saya tidak mau lihat kalau yang ini Ujarnya di tengah beberapa siswa Yang sejak tadi mengitip dari jendela Tanpa aba-aba Puluhan orang itu sudah mengelilingi Pak Benny Satu orang langsung menyebetnya dengan parang Dan direspon oleh puluhan orang lainnya Satu melawan puluhan orang Yang membuat pertarungan semakin tak seimbang Pak Benny tak menyerah Ia terus melawan dengan parang di tangan kanannya Ia tak hanya bertahan Tapi juga bergerak menebas beberapa orang yang mengelilinginya Darah kembali bercaceran Satu sampai dua orang dari kelompok masa itu Akhirnya tersungkur ke tanah Baju Pak Benny pun akhirnya sobek Dan lepas akibat sempatan parang yang terus berdatangan Tapi tetap saja Pak Benny tak mempan parang ataupun tombak Masa yang terus berdatangan tak kehabisan akal Mereka mencoba mengunci tubuh Pak Benny Melucuti senjatanya Dan mulai mengikatnya Dari kejauhan Teriakan istris para siswa semakin menjadi Puluhan masa itu Lalu membawa tubuh Pak Benny ke sebuah sungai Yang ada di dekat sawah Koron katanya Kulau Basi akan kalah jika menyentuh air Masa yang kian beringas Melempar tubuh Pak Benny ke dalam air Dan belasan orang lalu ikut melompat ke bawah Tak jelas apa yang terjadi di sana Beberapa saat kemudian Puluhan polisi akhirnya muncul Dengan mobil dan motor yang terparkir di depan sawah Petugas selalu menuju lokasi Dan warga diminta membuarkan diri Entah apa yang terjadi pada saat itu Karena aku bersama para siswa yang lain Hanya dapat menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan Hanya kabar duka yang kami dengar keesokan harinya Pak Benny bersama tiga orang masa lainnya Tewas akibat peristiwa itu Pulau Basi milik Pak Benny Tak pernah ditemukan Katanya Saat tubuh memiliki Pulau Basi menyentuh air Maka kesaktian yang dimilikinya juga akan hilang Benda logam yang sebelumnya tak mampu menembus tubuhnya Akan dengan mudah menembus tubuhnya Saat tersentuh air Cerita warga pun akhirnya berkembang dengan cepat Ada yang penasaran dan berusaha mencari letak jimat tersebut Dan berharap ia akan kebal Tapi tak pernah ada yang berhasil menemukannya Peristiwa berdarah itu terus diceritakan di kampungku Entah sudah berapa generasi yang mengetahui cerita ini Tapi beberapa tahun lalu Dua tahun lalu tepatnya Tahun 2018 Adik sepupuku yang berusia 16 tahun Dan lahir di arah tersebut Masih mengetahui soal cerita ini Entah apakah ada warga yang masih mencari Pulau Basi tersebut Namun bagiku Ajal tetap saja ajal Yang akan menjemput meski orang tersebut yakin ia kebal senjata Ia tetap tak akan bisa lari Dari yang namanya maut Terima kasih